Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus Tak berhijasa, tapi jenius Taukah Anda? Di dunia ini ada berbagai jenis reaktor nuklir Dalam setiap jenis reaktor nuklir Memiliki cara kerja dan sistem operasi yang berbeda Meski faktanya fungsinya tetap sama Yakni, mereaksikan material radioaktif Guna mendapatkan energi panas visi dan fusi Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas berbagai jenis rakitan Bahan bakar nuklir yang berbeda pada setiap jenis reaktor Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus Tak berhijasa, tapi jenius Untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru Dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya Dan yang pertama adalah rakitan bahan bakar PWR Atau Pressure Water Reactor Atau reaktor air bertekanan Yang merupakan salah satu jenis reaktor air ringan Jenis reaktor PWR adalah jenis paling umum yang digunakan di seluruh dunia Hampir 2 per 3 dari seluruh reaktor di dunia adalah jenis reaktor PWR Reaktor PWR menggunakan air normal Sebagai moderator dan pendingin primen Yang dirancang untuk bekerja pada tekanan 10 MPa Atau 10 MPa Atau setara dengan 100 bar Ya, reaktor jenis PWR umumnya menggunakan Bahan bakar yang tersusun dari palet keramik UO2 Atau uranium dioksit Atau MOX Ya, ini campuran uranium dioksit dan plutonium Berbentuk kisi persegi panjang Dengan tinggi hingga 5 meter Dan lebar sekitar 20 cm Dengan berat hampir setengah ton setiap rakitan Rakitan tersebut terdiri dari batang-batang kosong vertikal Yang diisi oleh ribuan palet keramik uranium dioksit Atau MOX Dengan ukuran 1 inci Dapat digunakan sebagai bahan bakar reaktor Hingga 18 bulan lamanya Dalam bahan bakar Disisipkan batang kendali Yang dimahkotai oleh nozzle Dan kemudian yang kedua adalah rakitan Bahan bakar PWR Atau boiler water reactor Atau reaktor air mendidih Merupakan salah satu jenis reaktor air ringan Sama dengan PWR Jenis bahan bakar juga menggunakan keramik uranium dioksit Dan campuran NOX Atau campuran UO2 dan plutonium Tapi yang membedakan Bahan bakar PWR dan PWR adalah bentuk rakitan Bahan bakar PWR dirakit dari 4 kolom bundel bahan bakar Setiap kolom dibungkus dengan zirkaloy Atau kotak saluran yang berfungsi untuk memasukkan air pendingin Karena reaktor ini langsung mendidihkan air di bagian atas teras reaktor Hingga menghasilkan uap yang langsung dikirim ke turbin Dan kemudian yang ketiga adalah rakitan reaktor PHWR Atau reaktor candu PHWR atau reaktor candu merupakan jenis reaktor air berat Yang sebagian besar bahan bakarnya menggunakan palet uranium alami Seperti uranium-238 dan sedikit campuran uranium-235 Bentuk bahan bakar reaktor candu berbentuk tabung bundelan Yang tersusun dari palet-palet campuran uranium-238 Dan campuran uranium-235 yang dibungkus dengan zirkaloy Memiliki panjang bundelan hingga 50 cm Dengan diameter sekitar 10 cm Setiap reaktor candu dengan daya hingga 1 GW Mampu menampung sekitar 5.460 bundel bahan bakar Yang tersusun dari 5 juta palet berukuran 1 inci Dapat beroperasi hingga lebih dari 2 tahun lamanya Dan kemudian yang keempat adalah rakitan bahan bakar AGR Atau reaktor berpendingin gas canggih Reaktor rancangan Inggris ini menggunakan karbon dioksida Atau CO2 sebagai pendingin utama Bukan air Berbentuk bundelan mirip bahan bakar reaktor candu Tersusun dari 36 pin bahan palet uranium dioksid Yang diperkaya Tapi bundelan bahan bakar reaktor AGR Dilapisi dengan baja anti karat Agar bahan bakar tidak mudah rusak Karena efek pendingin karbon dioksida Memiliki berat hingga 43 kg Dan hebatnya bahan bakar ini memiliki masa pakai sangat lama Bahkan lebih dari 5 tahun Dan kemudian yang terakhir adalah bahan bakar reaktor neutron cepat Atau FNR Atau FATS Neutron Reaktor Reaktor ini menggunakan neutron cepat untuk menghasilkan reaksi visi Tanpa harus dimoderasi untuk menghambat neutron Umumnya menggunakan plutonium 239 Yang diperkaya cukup tinggi Menggunakan cairan pendingin logam seperti natrium Bahan bakar reaktor ini juga menggunakan campuran amerisium, neptunium, dan kurium Untuk menghasilkan jumlah neutron yang melimpah Rakitan bahan bakar memiliki panjang 3,5 meter Dengan lebar 96 mm Dan berat hingga 103 kg Iya, dan berikut adalah jenis-jenis bahan bakar reaktor yang umum digunakan di dunia ini Sesuai dengan jenis dan tipe reaktor Profesor Kardus dari pabrik pembuatan bahan bakar reaktor Westinghouse, Amerika Serikat, mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!